Intro Halo guys, selamat datang kembali di Kutu Game Bersama Oli disini dan kali ini Gue akan membawakan tutorial Atau cara bermain Game Seedmayer Civilization 6 Game ini adalah game bergenre Turnbase Strategi 4X Gue pertama kali mainin serial Civilization ini Dimulai dari seri yang ke 6 ini Pertama kali muncul Gue langsung download yang versi Pak Tani Kalau lo tau edisi Pak Tani berarti Masa kecil lo tuh bahagia banget Oke, bagi yang bertanya-tanya tentang genre 4X Apa sih itu 4X? 4X itu artinya Explore, Expand, Exploit, dan Exterminate Jadi player disini bisa me-explore keadaan bumi Dan melihat seluruh alamnya Kemudian mengexpand atau memperluas civilization player Kemudian mengexploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia Dan begitu juga exterminate Atau menghalang-halangi kemajuan civilization lain Untuk memenangkan game civilization Dan menurut gue Civilization 6 ini Mirip digital board game Karena seluruh player Itu dengan keunggulan dan kelemahannya masing-masing Bisa mencapai Kemenangan dari berbagai aspeknya Bisa dari poin Bisa dari Unsur science Unsur culture Dan sebagainya Game civilization 6 ini Dibuat oleh developer 2K Yang didesain oleh Mr. Sidmayer Maka dari itu Seluruh game civilization Itu memiliki emble-emble nama di depannya Yaitu Sidmayer's Civilization 6 Sidmayer ini juga Sekaligus pendiri 2K ya Oke Langsung kita mulai saja tutorial game ini Yang pertama Ketika kita membuka game Civilization 6 Pasti disuguhkan dengan menu utama Nah Sebelum bermain game Gue pasti nge-check-in game options-nya Yang paling berguna Itu pertama kali Pasti ada di tab yang di awal Yaitu tab game Gue restore default dulu ya Nah untuk di opsi yang pertama Itu ada Quick Combat Kemudian Quick Movement Auto and Turn Nah Supaya tutorial ini bakalan sama Pengalaman bermainnya dengan Game pertama kalian Maka dari itu Gue mau nge-check Quick Combat-nya Opsi Quick Combat ini gunanya untuk Menghilangkan animasi pertempuran Begitu juga dengan Quick Movement Sama Auto and Turn Kalau Quick Movement itu Menghilangkan animasi ketika unit-unit kita bergerak Maka dari itu gue pilih restore default Oke Paling nggak itu dulu ya Untuk option Kita langsung mulai saja tutorialnya Kita back dulu Nah sebelum memulai game Kita biasanya disuguhkan Dua Pilihan Yaitu Play Now Dengan Create Game Nah untuk yang opsi Play Now Karena gue sendiri sudah punya DLC-nya Sampai yang Gathering Storm Jadi Play Now Itu membolehkan gue untuk memulai permainan secara random Dengan Rule Set Yang merupakan gabungan antara Standar Rule Set Rise and Fall Dan juga Gathering Storm Tapi untuk pemula Gue sarannya pilih yang Create Game dulu Nah untuk Rule Set Sebaiknya pilih yang Standard Rules Karena Kalau kita milih Yang Rise and Fall Dan Gathering Storm Ada mekanik-mekanik tambahan yang lebih advance Jadi kalau pemula Lebih baik sih milih yang Standard Rules dulu Oke untuk yang Civilization Yang bisa kita pilih ini ada banyak Tapi kalau lu Dapat yang gratisan dari Epic Ini gak sebanyak ini Karena beberapa Civilization yang gue tampilin disini Itu ada yang dibeli Dari Platinum Edition Oke masuk ke Choose Game Difficulty Untuk pemula Gue saranin main Prince dulu Gak apa-apa Jangan kecil hati Nanti kalau sudah Pro Atau lebih advance Kalian bisa pilih Yang King Atau yang Emperor Ketika lebih jago ya Baiklah untuk yang selanjutnya Ada Choose Game Speed Untuk pemula Gue saranin pilih yang Standard dulu Ini adalah yang Default ya Kalau Quick itu 33% lebih cepat Kalau yang Standard Biasanya 500 ton Tapi kalau Quick Itu biasanya sekitar 350 ya mungkin Nah kalau untuk Online Ini 250 ton Lebih cepat 2 kali dari yang Standard Nah untuk Map Map ini Sebenarnya Random pun bisa ya Asalkan kalian nyaman Dengan Mapnya Beberapa Map itu Ada kelebihan dan kekurangannya Tersendiri Kalau lo main Civilizationnya Indonesia misalnya Indonesia itu kan Kelebihannya Negara Kepulauan Jadi dia sangat bergantung Dengan Laut Dan pulau-pulau kecil Tapi Kalau baru pertama kali main Ya pilihnya yang Standar lah Yang lebih Balance Gue paling seneng dengan Yang Panjia nih Jadi One Massive Land Mass With Surrounding Islands Jadi ada Satu benua besar Yang dikelilingi oleh Beberapa pulau-pulau kecil Jadi lebih banyak daratan Itu Sebenarnya lebih Ini sih Lebih Gampang Kemudian Masuk ke Choose Map Size Untuk pemula Yang Small dulu deh Ya Standard juga Sebenarnya bisa Tapi untuk Tutorial ini Gue pilih yang Small Biar gak terlalu panjang Yang penting Dapat basicnya dulu ya Nah disini Ada 6 Civilization Yang bisa Bermain Di map ini Kemudian City State Nanti Gue jelasin deh Tentang City State Di dalam Gamenya Bisa Kalau mau Dimanyakin Bisa sih Mau 10 Atau mau 9 Atau 11 Atau maksimal Bisa di 15 Kayaknya Di map Yang small ini Ya Kalau mau Pilih Banyakin Atau Di sedikit Ya Boleh Tapi untuk Tutorial ini Gue pilih yang 10 dulu deh Kemudian Untuk Resource Mendingan Kalau pemula Kita pilih yang Standar dulu Soalnya Kalau Abundant Itu Bikin kita Males untuk Explore Gue pernah main Yang Abundant Resource Itu Resource-nya Banyak banget Di sekeliling Ibu kota Dan di Sekitar Civilization Kita Jadi Gak ngajarin Kita Untuk Melihat Lebih banyak Lagi Resource Yang sudah Ada Yang Lebih Dikit Itu Lebih Baik Kalau Untuk World Age Ini Mengatur Jumlah Dari Perbukitan Dan Gunung-gunung Jadi Kalian Bisa Pilih Tapi Kalau Untuk Yang Tutorial Ini 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 Pilih Standar Juga Mendingan Dapetin Feel-nya Dulu Untuk Game Pertama Nah Temperatur Ini Bisa Diubah-ubah Tergantung Kalau Kalian Mau Ngeliat Lebih Banyak Tile Tudra Sama Snow Tapi Kita Pilih Standar Dulu Rainfall Ini Kalau Wet Itu Lebih Banyak Hutan Hutan Tapi Kalau Itu Yang Arid Itu Lebih Tandus Tapi Ya Balik lagi Kita Ke Standar Lagi Ya Semuanya Standar Dulu Pokoknya Nah Sea Level Kalau Low Ini Less Water Jadi Laut Lebih Sedikit Dan Gue Lebih Seneng Itu Sebenarnya Kemudian Untuk Di Tipe Victory Jadi Disini Di Civilization Six Ada Lima Jenis Victory Nah Kalau Kita Main Game Speednya Standar Itu Mendingan Kita Hidupin Semuanya Kalau Kalian Gak Mau Misalnya Gak Ada Civilization Yang Bisa Menang Dengan Agama Mereka Kalian Bisa Antik Gak Pilih Itu Tapi Kalau Untuk Tutorial Ini Gue Hidupin Semuanya Nah Kemudian Kita Masuk Ke Limit Turns Kalau By Game Speed Game Ini Akan Berakhir Di 2050 Kemudian Duplicate Civilization Kita Pilih No Duplicate Leaders Kita Pilih No Nah Untuk Barbarian Kita Tetap Butuh Untuk Tutorial Ini Jadi Gak Gak Tick Oke Itu Saja Langsung Kita Mulai Saja Permainannya Yup Civilizations Yang Kita Dapat Adalah Spanish Empire Yang Dipimpin Oleh Raja Philip II Features And Abilities Adalah SS Corel Jadi Inquisitors Can Remove Heresy One Extra Time Jadi Spanish Empire Ini Mengejar Religious Victory Sebenarnya Ataupun Dengan Kuota Militer Karena Spanish Kan Memang Sesuai Sejarah Aslinya Itu Bener-bener Kuat Dalam Military Dan Pengembangan Agama Terus Ada Apalagi L.S. Corel Ini Combat Units Have A Bonus Of 4 Plus 4 Combat Strength Against Players Following Other Religions Jadi Kekuatan Unitnya Spanish Itu Lebih Kuat 4 Poin Dari Player Lain Yang Memiliki Agama Yang Berbeda Kemudian Ada Treasure Fleet Bisa Bikin Fleet Dan Armada Sesuai Earlier Than Pasukan Yang Bergrombol Armada Trade Roots Between Multiple Continents Receive Bonus Gold For Roots To Other Civilization Jadi Trade Roots Dia Dapat Bonus Gold Lebih Banyak Dari Civilization Lain Dan Bonus Food Dan Production Ketika Rutenya Berada Di Kota Kota Milik Spanish Sendiri Unit Ada Unique Land Unit Conquist Tador Namanya Sama Mission Unique Improvement Ini Biasanya Kalau Mission Itu Dibangun Oleh Builder Oke Kita Mulai Tutorialnya Jadi Pertama Kali Advisor Ini Sebenarnya Penting Karena Bisa Ngingetin Kita Sebagai Pemain Pemula Untuk Lihat Berbagai Aspek Yang Dibutuhkan Dalam Bermain Kalau Lu Mau Pilih Yang New Civilization Itu Berarti Lu Baru Pertama Kali Main Serial Civilization Tapi Kalau Untuk New Civilization 6 Mungkin Pernah Main Civilization Yang 5 Atau 4 Yang Sebelumnya Gitu Boleh Pilih Yang New Civilization 6 Kita Pilih Yang Pertama Oke Di awal Itu ada Warrior Sama Settler Dua unit Dasar Dari Setiap Civilization Kegunaannya Apa Kalau Warrior Ini Untuk Menyerang Musuh Dan Mengambil Kota Jadi Kalau Kita Mengambil Kota Atau Menyerang Kota Unit Yang Paling Paling Banyak Digunakan Itu Adalah Melee Atau Yang Cerangan Jarak Dekat Jadi Warrior Ini Adalah Yang Paling Basis Paling Dasar Oke Kemudian Settler Settler Ini Adalah Unit Yang Berguna Untuk Membangun Kota Bisa Dilihat Ketika Gue Pilih Settler Disini Ada Rekomendasi Advisor Yang Menunjukkan Bahwa Ada Beberapa Unsur Dari Kota Yang Terpenuhi Disitu Misalnya Disitu Ada Foreign Continent Fresh Water Regional Yield Inner Yield New Resources New City Oke Tapi Sepanjang Yang Gue Lihat Disini Tidak Ada Yield Yang Banyak Kalau Gue Lihat Nah Ini Ini Ada Pro Trip Pro Tips Untuk Pemain Pemula Lo Harus Ngidupin Show Yield Icons Gunanya Apa Ini Gunanya Gue Klik Nah Disini Yang Paling Penting Adalah Dari Perkembangan Awal Civilization Kalian Itu Adalah Makanan Dan Production Makanan Itu Dilambangkan Dengan Jagung Kemudian Production Ini Dilambangkan Dengan Gear Gunanya Apa Nanti Sampai Jalan Gue Jelasin Tapi Yang Paling Penting Itu Pilih Yang Seimbang Paling Gat Ada Apa Production Sama Makanannya Banyak Pokoknya Terus Pro Tips Yang Kedua Paling Enggak Sebelum Turn 4 Settler Harus Sudah Memilih Membangun Ibu Kota Supaya Tidak Ketinggalan Dari Civilization Yang Lain Tapi Sebelum Turn 4 Kita Bisa Jalan Jalan Dulu Exploring Untuk Mencari Berbagai Resources Yang Dibutuhkan Pertama Kali Oleh Civilization Kita Oke Gue Jalan Jalan Dulu Ya Settlernya Harus Cari Resource Yang Lain Jangan Bergantung Sama Yang Ada Warrior Juga Bisa Kita Manfaatkan Untuk Explore Map Banyak Kebuka Nah Karena Kita Main Spanish Jadi Gue Pertama Kali Pasti Ngejarin Religion Dulu Mengapa Disini Kan Ada Features Dan Abilities L.S. Correal Jadi Gue Harus Punya Agama Sendiri Dan Berharap Ketemu Civilization Lain Yang Punya Agama Juga Sehingga Gue Bisa Menggempur Mereka Dengan Kekuatan Lebih 4 Poin Kemudian Ada Conquistador Conquistador Ini Memiliki Keunggulan Plus 10 Combat Strength Ketika Ada Religious Unit Jadi Ketika Conquistador Berada Di Tile Yang Sama Dengan Religious Unit Attack Nambah 10 Gitu Kemudian Ada Mission Mission Ini Adalah Bangunan Yang Unik Untuk Spanish Empire Keunggulannya Adalah Plus 2 Fate Dan Plus 2 Fate If On Different Continent New Capital Jadi Kalau Kota Lu Berada Di Benua Yang Lain Berbeda Dengan Ibu Kota Fate Nya Plus 4 Apa Itu Fate Terus Apa Itu Science Point Yang Ada Disini Kita Akan Lihat Lagi Kita Akan Lanjut Pertama Kali Gue Harus Ngejar Agama Dulu Cara Untuk Ngejar Agama Itu Pertama Kali Lu Harus Melihat Ini Teknologi Tree Tech Tree Di Segmen Astrologi Jadi Teknologi Astrologi Ini Memungkinkan Kita Untuk Membuat District Holicide Holicide Ini Apa Tempat Suci District Tempat Suci Untuk Mendapatkan Plus Great Profit Point Sama Plus Fate Point Oke Jadi Yang pertama Kali Gue Harus Lakuin Adalah Mengejar Teknologi Astrologi Cara Ngeboostnya Jadi Di Civilization Six Ini Kita Bisa Boosting Boosting Teknologi Dengan Memanfaatkan Eureka Dan Inspiration Namanya Jadi Kalau untuk Teknologi Itu Namanya Eureka Untuk Mencapai Eurekanya Astrologi Untuk Ngeboosting Kita Harus Menemukan Natural Wonder Atau Kajaiban Dunia Alami Kajaiban Dunia Yang Dibentuk Oleh Alam Oke Paling Nga Gue Harus Pilih Astrologi Dulu Kemudian Kalau Untuk Civic Ini Pasti Pertama Kali Adalah Code Of Lost Nanti Gue Jelasin Civic Sekarang Kita Next Turn Dulu Oke Turn Kedua Settler Harus Masih Mencari Tadi Natural Wonder Dan Juga Batu Mengapa Batu Karena Untuk Mengejar Kemenangan Secara Religious Gue Butuh Membangun Stonehenge Stonehenge Ini Adalah Sebuah Kajaiban Dunia Yang Memberikan Keuntungan Berupa Great Profit Gratis Jadi Gue Bisa Dapetin Nabi Yang Secara Gratis Nabinya Nggak Usah Kita Kumpulin Poin Dulu Great Profit Poinnya Tapi Dengan Stonehenge Gue Bisa Dapetin Ini Secara Free Dengan Membangun Stonehenge Nah Stonehenge Ini Requirementnya Adalah Dia Harus Berada Di Tile Di Samping Tile Batu Jadi Gue Harus Nyari Resource Batu Terlebih Dahulu Untuk Mengejar Religious Victory Settler Ini Harus Jalan Jalan Dulu Cari Batu Nah Karena Biasanya Kan Apa Ya Di Tile Tile Disini Kan Kita Bisa Lihat Ada Yield Yield Yang berupa Food Sama Production Tadi Kemudian Ada Yield Gold Dan Juga Science Ada Science Point Disini Nah Disini kan Ada Diamonds Yieldnya Yaitu Makanan Production Sama Uang Gold Terus Ada Yieldnya Resource Mercury Yieldnya Ada Ada Tiga Disini Dapet Science Karena Mercury Ini kan Bahan Kimia Jadi Seperti Itu Kegunanya Apa Nanti Gue Jelasin Lebih Banyak Lagi Setelah Ini Pokoknya Pertama Kali Gue Harus Cari Batu Dan Paling Gak Ketemu Natural Wonder Tadi Sekarang Kita Temu Tribal Village Tribal Village Ini Di Civilization 6 Semacam Treasure Atau Hatta Karun Yang Bisa Didapetin Tribal Village Ini Kayak Apa Ya Desa Kecil Setiap Kali Unit Kita Masuk Ke Tile Tribal Village Kita Bisa Dapetin Bonus Tergantung Bonusnya Ada Misalnya Builder Bisa Juga Bonus Point Science Atau Point Production Mungkin Ada Kemudian Yang Paling Banyak Gold Jadi Extra Gold Dapet Berarti Turn Berikutnya Warrior Harus Kesini Gue Bisa Pilih Warrior Dan Taruh Klik Kanan Disini Agar Ketika Gue Next turn Dia Warrior Bakal Otomatis Ke Tribal Village Gunanya Apa Gunanya Supaya Gak Lupa Gitu Oke Sekarang Next turn Karena Gak Ada Yang Bisa Di Apa-apain Lagi Kita Next turn Turn 3 Gue Harus Cari Batu Tetap Sebelum Turn 4 Paksimal Si Turn 4 Paling Settler Gue Harus Kesini Nih Gua Ketemu Natural Wonder Galapagos Islands Natural Wonder Discovered Dan Astrologi Gue Ngebus Jadi ketika Gue Ketemu Natural Wonder Astrologi Gue Dapet Atau Kena Mekanik Eureka Ini Jadi Yang tadinya Beberapa Turn Harus Selesai Sekarang Dia Ngebus Hingga Setengahnya Oke Itu Kegunaan Eureka Nah Inspiration Itu Gunanya Untuk Ngebus Civic Jadi Dua Nama Yang Berbeda Untuk Dua Hal Yang Berbeda Tapi Mekaniknya Sama Jadi Kalau Untuk Misalnya Untuk Mencapai Civic Crasmanship Gue Perlu Beberapa Turn Berdasarkan 40 Culture Point Ini Untuk Ngebus Kita Butuh Inspiration Yang Bisa Didapat Dengan Meng Improve 3 Tiles Nanti Gue Tunjukin Caranya Settler Sudah Nah Disini Ada Notifikasi Di kanan Bawah Notifikasi Ini Memberitahukan Beberapa Kejadian Atau Event Yang Sudah Kita Alami Jadi Ini Sebagai Pengingat Ataupun Sebagai Penanda Gitu Ini Belum Otomatis Tapi Kalau Next Nanti Dia Otomatis Kesini Kita Biarin Dulu Settlernya Apakah Mau Bangun Kota Disini Oh Ya Sebelum Bangun Ibu Kota Ada Beberapa Hal Yang Harus Di Perhatikan Disini Kan Ada Tile Yang Direkomendasikan Sebagai Apa Ya Peluang Untuk Ibu Kota Yang Bagus Daerah Ibu Kota Yang Bagus Ibu Kota Atau Kota Kota Yang Lain Itu Membutuhkan Fresh Water Atau Air Tawar Kalau Ini Kan Ada Danau Jadi Kota Yang Berbatasan Atau Memiliki Tile Danau Itu Ngebus Nya Ada Kalau Tidak Salah Tiga Rumah Boosting Jadi Kota Lo Pertama Kali Sudah Plus Tiga Rumah Jika Berbatasan Dengan Air Tawar Tapi Kalau Berbatasan Dengan Air Laut Lo Cuma Bisa Dapat Boosting Plus Satu Rumah Kita Akan Coba Lihat Di Lenses Lenses Settler Oke Nah Disini Freshwater Di Sebelah Kanan Atas Kalau Persebelahan Dengan Freshwater Atau Air Tawar Itu Rumahnya Plus Tiga Untuk Kota Tersebut Tapi Ketika Berbatasan Dengan Air Laut Boosting Hanya Plus Satu Kalau Yang Abu Ini Tandanya Tidak Ada Air Jadi Tidak Disarankan Untuk Ibu Kota Pertama Civilization Kita Nah Yang Merah Itu Biasanya Terlalu Dekat Dengan Kota Lain Atau Ada Gunung Atau Danau Yang Tidak Bisa Kita Gunakan Untuk Membangun Kota Oke Kayaknya Gue Bakal Taruh Ibu Kota Pertama Disini Dari Spanish Oke Nah Ibu Kota Yang Pertama Kali Jelas Pertama Kali Yang Disarankan Itu Antara Dua Tadi Jika Tidak Berbatasan Dengan Air Tawar Dengan Air Laut Nah Kalau Berbatasan Dengan Air Laut Kita Dapat Eureka Sailing Yaitu Pelayaran Kita Bisa Lihat Detect 3 Pelayaran Ini Disini Sailing 9 Turn Jadi Yang tadinya 18 Turn Sekarang Dia Boosting Jadi Butuh 9 Turn Untuk Pelayaran 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 Gunanya Apa Kita Bisa Dapat Unit Baru Yaitu Kapal Pertama Kapal Yang Dengan Serangan Melee Kemudian Kita Bisa Bikin Fishing Boats Dan Juga Builders Bisa Belayar Untuk Menjelajahi Lautan Yang Dangkal Dulu Laut Juga Ada Tipe Tipe Laut Yang Dangkal Ini Yang Biru Muda Kemudian Laut Yang Dalam Ini Biru Tua Ini Pun Nanti Ada Kegunaannya Sendiri Oke Production Pertama Di Ibu Kota Itu Yang Paling Penting Yang Paling Krusial Karena Civilization Gua Ini Butuh Banyak Kesempatan Untuk Menjelajah Gua Harus Bikin Scout Lebih Dahulu Atau Warrior Gua Bikin Scout Dulu Untuk Gawihat Sekeliling Civilization Kita Pilih Scout Nah Ketika Kita Milih Scout Kan Ada Tulisan Delapan Sampai Komplet Apa Artinya Scout Ini Membutuhkan 30 Production Sementara Production Kita Di Kota Madrid Itu Hanya 4,2 Di Sebelah Bawah Ini Jadi 30 Bagi 4 Sekitar 8 Turn Ya Hitung-hitungannya Begitulah Nanti Biasanya Lebih Cepat Paling Ini 7 Koma Berapa Tapi Dibulatkan Jadi 8 Nah Kemudian Ada Angka 1 Dan Angka 7 Ini Artinya Apa Angka 1 Ini Adalah Populasi Jadi Ketika Gua Buka Manage Citizens Citizens Ya Ini Citizen Yang Ada Di Kota Akan Otomatis Bekerja Di Tile Yang Paling Menguntungkan Kota Tersebut Karena Gua Cuma Punya Satu Populasi Di Turn Turn 3 Ini Turn Awal Jadi Dia Nyari Yang Paling Menguntungkan Tentu Saja Dia Akan Mencari Tile Yang Menghasilkan 2 Foot 3 Gold Dan 1 Production Gitu Nah Ada Angka 7 Ini Apa Artinya 7 Ini 7 Turn Until Growth Jadi Selama 7 Turn Kedepan Populasi Lo Akan Nambah Jadi 2 Tergantung Mana Tile Mana Lagi Yang Bakal Dikerjakan Oleh Rakyat Lo Di Kota Madrid Itu Nanti Bergantung Dengan Pilihan Kita Atau Sesuai Dengan Kebutuhan Kota Tersebut Sebenarnya Untuk Populasi Gue Bisa Ngeboosting Otomatis Tanpa Diatur Gue Bisa Pilih Yang Production Paling Banyak Mana Ini Si Yang Paling Banyak Yang Paling Menguntungkan Tapi Kalau Misalnya Sudah Ada Dua Populasi Gue Nanti Bisa Pilih Yang Di Sebelah Kanan Bawah Ini Untuk Optimasi Pekerjaan Para Rakyat Atau Para Rakyat Di Kota Madrid Untuk Mengerjakan Tile Tile Yang Ada Kalau Gue Silang Itu Berarti Citizens Atau Rakyatnya Ini Tidak Mencari Production Tapi Kita Bisa Boosting Ke Food Misalnya Jadi Dia Rakyatnya Akan Otomatis Mencari Tile Dengan Food Yang Lebih Banyak Dengan Mengabaikan Production Nah Tapi Gue Gak Mau Itu Gue Butuhnya Production Di Awal Yang Kenceng Juga Makanan Karena Makanan Dan Production Itu Adalah Tonggak Dasar Pertama Yang Paling Dibutuhkan Oleh Ibu Kota Untuk Perkembangan Civilization Kita Oke Kita lanjut Next Next Gak Ada Apa Lagi Kita Bisa Next Tapi Sekarang Gue Mau Ngambil Tribal Village Kita Lihat Bonus Apa Kita Ketemu City State Seperti Yang Gue Jelasin Di Awal City City State Ini Adalah Kota Independent Kota Negara Independent Nah Tipe-tipenya Ini Ada Banyak Kita Bisa Ngumpulin Envoy Untuk Meningkatkan Hubungan Kita Dengan City State Kita Bisa Buka Menu City Stagenya Yang Di Kanan Atas Nah Ada Namanya Mohinyodaro Gue Sudah Dapat Satu Envoy Disini Karena Gue Pertama Kali Ketemu Dia Envoy Disini Itu Bertujuan Untuk Ngeboosting Culture Point Di Capital Kita Di Madrid Jadi Ketika Kita Punya Satu Envoy Di Mohinyodaro Kita Bakalan Dapat Plus Two Culture Kita Lihat Di Sebelah Kiri Atas Culture Yang Ada Disini Ada 3,4 Dari Madrid Itu Dua Point Berasal Dari Mohinyodaro Nah Gimana caranya Dapetin Envoy 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 Ini Nanti Bisa Dapat Sesuai Dengan Turnnya Di Sebelah Kiri Atas Ada Influence Point Jadi Setiap Ada 100 Influence Point Kita Bisa Dapetin Satu Envoy gratis Itu Kalau Mau Ngejar Envoy Berdasarkan Influence Point Tapi Kita Juga Bisa Dapetin Yang Gratis Dengan Menyelesaikan Quest Yang Diberikan Oleh City States Disini Ada Quest Rekrut All Grade General Oke Kita Harus Bisa Rekrut Grade General Untuk Mendapatkan Envoy Gratis Di Mohinyodaro Caranya Gimana Nanti Gue Jelasin Tentang Great People Sekarang Gue Akan Jelasin Yang Paling Basic Dulu Tentang Resource Jadi Di Civilization Six Ada Tiga Tipe Resource Yang Pertama Itu Bonus Resource Kedua Strategic Resource Dan Yang Ketiga Adalah Luxury Resource Kegunaannya Apa Kalau Untuk Bonus Resource Bonus Resource Ini Memperbanyak Yield Yang Sudah Ada Di Tile Misalnya Tile Yang Biasa Biasa Saja Coba Kita Lihat Tile Yang Biasa Misalnya Ini Tile Yang Biasa Disini Tile Plains Ini Memberikan Yield Satu Food Dan Satu Production Tapi Ketika Ada Kettle Ada Apa Produksi Susu Disini Ngeboosting Yieldnya Adalah Plus 2 Food Jadi Disini Kita Bisa Dapatin 3 Food Ini Kegunaannya Bonus Resource Kemudian Ada Bonus Resource Di Air Yaitu Ikan Ini Juga Ngasih Satu Food Lebih Banyak Daripada Tile Yang Biasa Di Sebelahnya Nah Kenapa Ada Tile Dengan Bonus Resource Ikan Yang Juga Memiliki Yield 2 Science Point Karena Tile Yang Ini Bersebelahan Langsung Dengan Kalapagos Island Yaitu Natural Wonder Yang Barusan Kita Ketemu Nah Itu Tentang Bonus Resource Yang Kedua Ada Strategi Resource Kayaknya Gua Belum Ketemu Gua Jelasin Luxury Resource Dulu Luxury Resource Ini Yield Boosting Lebih Banyak Daripada Bonus Resource Dan Keuntungan Mendapatkan Atau Mengeksploitasi Luxury Resource Adalah Kita Bisa Dapetin Amanity Untuk Kotak Jadi Penjelasannya Begini Kalau Gua Bisa Bangun Tambang Berlian Disini Berlian Yang Sudah Kita Dapetin Yang Sudah Kita Tambang Akan Memberikan Amanity Plus Satu Untuk Empat Kota Yang Paling Membutuhkan Di Civilization Kita Tapi Ketika Gua Punya Dua Tambang Berlian Hanya Satu Tambang Berlian Yang Bisa Dipakai Untuk Ngeboosting Amanity Amanity Bisa Kita Lihat Ketika Klik Di Kota Kemudian Di Sebelah Kanan Bawah Ada Plus 1 Aminity Pesat Aminity Ini Gunanya Untuk Apa Untuk Apa Memperbanyak Happiness Memperbanyak Kebahagiaan Dari Rakyat Madrid Kegunaan Kebahagiaan Apa Kegunaan Kebahagiaan Rakyat Madrid Ini Mencegah Terjadinya Pemberontakan Di dalam Kota Jadi Semakin Banyak Amanity Semakin Kecil Atau Tidak Akan Terjadi Pemberontakan Di dalam Kota Tapi Ketika Amanity Minus Banyak Nanti Bakal Minus Banyak Di Beberapa Tahap Game Bakal Banyak Muncul Pemberontakan Atau Unit-unit Barbarian Di sekitar Kota Dan Itu Benar-benar Bisa Mengancam Keselamatan Kota Itu Gunanya Luxury Dan Bonus Resource Oh iya Tadi Gua Mau Jelasin Kalau Gimana Kalau Kita Punya Dua Tambang Berlian Dua Tambang Berlian Ini Cuma Satu Yang Bisa Digunakan Untuk Boasting Amanity Satu Lagi Kita Bisa Tukerin Ke Civilization Lain Secara Melalui Trading Melalui Pedagangan Untuk Meminta Atau Barter Resource Yang Lain Yang Belum Kita Punya Misalnya Civilization Lain Punya Resource Apa Ya Nah Disini Mercury Misalnya Misalnya Kita Ketemu Civilization Lain Yang Punya Dua Mercury Dan Kita Butuh Mercury Untuk Ngeboosting Amanity Kita Bisa Tukerin Ini Apa Satu Diamonds Dengan Satu Mercury Karena Punya Double Gak Ada Gunanya Tapi Kita Bisa Tukerin Atau Kita Bisa Jual Secara Berkala Jadi Jual Jual Luxury Resource Ini Hanya Berlaku Selama 30 Term Selama 30 Term Kita Bisa Minta Gold Dari Civilization Lain Nanti Gue Jelasin Nanti Gue Jelasin Ketika Ketemu Civilization Lain Oke Sekarang Kita Punya Unit Builder Unit Builder Ini Adalah Unit Yang Terpenting Kedua Dari Settler Builder Ini Bisa Memberikan Improvement Atau Peningkatan Pada Tile Tile Yang Kita Punya Oke Contohnya Ini Ya Kita Sudah Bisa Bikin Farm Disini Ya Kita Sudah Bisa Bikin Farm Di Tile Yang Plains Grassland Plains Ini Kan Tanah Rumput Padang Rumput Yang Rata Jadi Bisa Kita Jadikan Farm Kita Bisa Bangun Farm Nah Improvement Nya Adalah Plus Satu Foot Dan Memberikan Setengah Rumah Hitungannya Setengah Kita Bisa Bikin Farm Disini Nah Jadi Dari Yang Tadi Yield Cuma 2 Foot Karena Ada Farm Jadi 3 Foot Disini Itu pun Akan Meningkatkan Kesempatan Untuk Mendapatkan Peningkatan Populasi Karena Dari Apa Turn Ini Akan Berkurang Sendiri Ketika Ada Makanan Yang Lebih Di Suatu Kota Oke Kemudian Gue harus Mengeksploitasi Diamond Paling Enggak Ya Kita Next Turn Dulu oke sekarang tugasnya si warrior untuk jalan-jalan lagi kita harus cari batu nih untuk ngejar religious victory wah disini tanahnya sumber nih yieldnya, yield makanannya banyak tapi kelemahannya gak ada production kalau disekitar sini paling gak gue harus bangun kota yang ada disini nanti kita lihat deh buildernya mau ngapain sekarang hmm gue skip dulu ya buildernya baik kita bisa next turn gue masih butuh scout untuk menjelajah lebih cepat menjelajah alam sekitar dengan lebih cepat untuk nyari stone nyari batu tapi sekarang gue manfaatin warrior dulu warrior ketemu apa lagi tuh wah ada tribal village lagi jadi gue harus kesini biar gak lupa buildernya gue skip dulu kemudian next turn kita skip lagi next turn lagi kita dapat apa ya sekarang kita dapat plus 40 gold dari tribal village dan disebelahnya ada batu oke gue ngarep ketika populasi gue sudah nambah satu gue sudah bisa bikin settler atau unit yang bisa bikin kota baru mengapa gue butuh paling gak dua populasi karena settler ini mengurangi populasi dari madrid karena bakal ada satu rakyat yang keluar untuk mengembangun kota di luar madrid tuh sekarang habis habis gue bikin scout gue harus bikin settler nih tapi nanti tunggu ketika populasi gue dua ya oke nah penjelasan untuk border ya bordernya kota jadi perbatasan kota ini berkembang ketika culture point kita itu besar maksudnya bukan besar ya ketika ada culture point dan semakin besar culture point yang kita miliki semakin cepat border dari kota atau border dari negara kerajaan kita itu berkembang kita bisa lihat disini purchase tile nah border yang akan dikembangkan lebih jauh selama 5 ton ke depan adalah tile yang satu ini yang ada luxury resource nya gading gajah oke berarti nanti dalam 5 ton ke depan border kalian akan meningkat tujuannya apa tujuannya agar populasi kalian di kota ini bisa ngerjain tile lebih banyak lagi kalau yang pertama kali kan dia hanya bisa ngerjain satu tile ketika populasi lo banyak tile yang bisa dikerjain akan menghasilkan yield yang lebih banyak sehingga perkembangan kota bisa lebih cepat gitu jadi semua point yang ada di civilization itu saling berkesinambungan saling mendukung satu sama lain culture point bisa ngeboosting border border bisa ngeboosting kapasitas atau tempat bekerjanya para citizen dan citizen gua akhirnya bisa dapetin culture science point science point ini untuk ngeboosting atau ngedapetin teknologi tree semuanya berhubungan dan tidak ada unsur yang boleh ditinggalkan paling gak dikesampingkan sedikit jangan ditinggalin sepuluhnya sekarang kita jalan-jalan lagi kita pakai warrior untuk jalan-jalan buildernya gua sleepin dulu deh gua suruh dia tidur dulu gua next next gua jalan-jalan lagi ya gua jelajahi semua yang ada sekarang gua sudah menyelesaikan satu civic yaitu code of laws code of laws ini adalah civic pertama kegunaan civic adalah disini jadi gua bisa enacting policy ini gua bisa menerapkan policy dalam kerajaan gua policy-nya apa disiplin gua punya plus 5 unit combat strength ketika melawan barbarian ini gunanya bagus banget untuk menghancurkan barbarian yang ada di sekitar kita barbarian itu kalau digomongin dalam dota 2 itu kayak natural krip jadi pasukan-pasukan yang netral yang melawan seluruh civilization dan ancamannya itu besar kalau barbariannya muncul menyerang kota dan itu bisa menghambat perkembangan kota kemudian ada economic policies jadi gua bisa nerapin policy berikutnya karena gua mainnya spanish ya gua butuh faith oke faith dan gold di ibu kota plus 1 semuanya gua confirm policies-nya yes dan gua bakal dapet bonus 1 faith per turn mulai dari turn 11 dan juga plus 1 di gold oke gua jalan-jalan lagi civic berikutnya gua harus ngapain mau jari craftsmanship atau foreign trade kita lihat craftsmanship craftsmanship ini ngasih policy lebih banyak yaitu plus 30% production untuk builder sama plus 50% production 50% production untuk unit-unit military melee anti-coultry dan unit range dalam era ancient dan classical kalau disini ini ada caravan series kemudian maritime industries ada trader join war dan allows the creation of trade routes mana yang mau dipilih itu tergantung dengan strategi di awal karena strategi di civilization ini akan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman sesuai dengan keberadaan civilization lain dan tidak ada strategi yang benar-benar ampuh diterapkan oleh satu orang untuk game yang berbeda-beda semuanya strateginya akan terus berbeda dan berkembang sesuai dengan keadaan itulah enaknya itulah uniknya civilization 6 oke sekarang gue butuh yang bisa gue capai dulu adalah crossmanship sepertinya jadi gue butuh crossmanship dan gue butuh inspiration dengan improve tree tiles karena disini 11 term nanti ketika gue dapat inspiration ini termnya pasti berkurang jauh dengan lebih cepat ya gak sampai 11 lagi karena dari astrologi gue sudah harus bikin mining karena gue tadi kan ada resource diamond tuh jadi gue butuh mining sekarang nah caranya gimana supaya gak lupa dari astrologi kan kita klik kiri kita tahan shift dan klik kiri di mining jadi ini yang pertama nanti yang selanjutnya yang kedua itu otomatis akan meneliti teknologi pertambangan oke nanti juga berguna untuk ketika meneliti teknologi yang lain misalnya currency gue mau ngejar currency nih apa aja sih yang harus dicapai terlebih dahulu teknologinya gue bisa tahan shift dan klik di kiri di currency nah ini kan urutan kelima di currency nah urutan ketiga gue sudah harus bikin atau meneliti teknologi potri kemudian teknologi writing itu caranya writing ini di boosting dengan eureka ketika kita ketemu civilization lain jadi itulah mengapa gue butuh scout supaya bisa jalan-jalan ketemu dengan civilization lain kita next turn oke kita sudah punya scout scout bisa jalan-jalan ke bawah dulu deh karena di atas gue sudah manfaatin warrior gue bakal jalan-jalan ke bawah melewati mohinyo daru oke kita jalan-jalan ini warrior jalan-jalan ke atas lagi kita cari resource-resource baru atau lahan baru untuk dijadikan perluasan empire kita production baru setelah builder gue harus bikin wah direkomendasikan settler nih karena gak ada barbarian gue belum butuh unit military kayak warrior ada slinger gue kayaknya bikin settler dulu untuk ngejer batu yang ada di atas ini gue bikin settler settler ini lama ya karena dia butuh 80 production point dan selama 15 turn gue sudah harus eh selama 15 turn baru jadi settlernya kita next turn kita sudah nyelasin teknologi yang pertama kita astrologi oke kita harus jelajahi dulu lebih banyak wah disini resource-nya banyak banget gue kaya dan ini sekarang kita ketemu civilization lain ini gue harus ke atas kemudian scout scout mana ngapain dia ya biarlah dia otomatis kesitu ya next turn oke tadi kan 15 turn nih untuk mendapatin settler mengapa sekarang sudah jadi 11 padahal turnnya baru jalan 1 karena populasi kita sudah nambah tuh populasi yang kedua sudah mengerjakan tile dengan yield plus 2 production 2 food dan 1 goal jadi production Madrid sekarang bertambah menjadi 6,3 sehingga settler yang tadinya butuh 80 production sekarang hanya butuh 11 turn untuk mencapai 80 karena dibagi 6 80 bagi 6 ya tinggal segitu ini disini sudah terisi 15 production oke tiap turnnya nambah production itu gunanya populasi dan itulah gunanya bonus dan luxury resource di sekitar kota kita next turn kita ketemu civilization lain kita ketemu raja saladi dari kerajaan arab ini suatu kehormatan untuk ketemu anda nah sekarang kita dapet yureka untuk penulis eh penulis tulisan penulisan yaitu writing kita lihat disini hanya butuh 8 turn untuk nge-research writing karena kita sudah dapetin boosting dari yureka berkat ketemu dengan raja saladin yaitu civilization yang lain nah disini kita juga ketemu civilization yang lain ada nan madol nan madol dimana oh dibawah ada nan madol di dekat madrid jadi ketika gua ketemu nan madol gua pun dapet bonus 1 end boy dan tentunya culture point gua menambah karena dapet bonus 2 culture point dari nan madol kita next turn ya nanti gua jelasin gunanya delegasi dari civilization kita belum sampai kesitu ya kita menjelajah poin-poin dasar dulu untuk perkembangan kota kita yang pertama gua tutup dulu tutorialnya kita next turn wah ini sepertinya sudah batas benua nah ini ini batas bumi paling utara jadi gak ada gunanya kita ke atas lagi sebaiknya kita ke bawah saja sebelah selatan nah disini ketemu barbarian barbarian ini musuh alami ya kita harus basmi tuh barbarian barbarian scout ini dia fungsinya untuk menemukan kota kota-kota kita jadi ketika barbarian scout menemukan madrid dia ketika kembali ke markasnya dia bakalan ngajak lebih banyak barbarian unit dan karena military kita belum kuat ya kita harus mengebasmi si scoutnya dulu oke kita next turn wah dia terjebak ya oke sepertinya sampai sini dulu untuk tutorial civilization 6 bagian pertama di bagian kedua gue akan menjelaskan basic combat dari civilization 6 karena kebetulan gue sudah ketemu scout disini ya sebelum kita next turn kita sudahi dulu part 1 ini gue akan pilih save tutorial kutu game oke nantikan juga part kedua dari tutorial civilization 6 dan juga video-video lain dari kutu game thank you for watching have a good time stay awesome ciao selamat menikmati selamat menikmati